Jika teringat tentang dikau Jauh di mata dekat Tak culok Berjumpa kembali Tentunya dengan siapa Kalau bukan Zona Bahasa Yang masih didukung oleh Smart ILC Pari Kediri Jawa Timur Dan masih berjumpa dengan saya Siapa lagi kalau bukan A-A-A-L-A-L-A-L-A-L-Y-A-L-Y-A-N-D-R-U Oke saudara-saudara. Semuanya Setelah kemarin kita belajar tentang Pembentukan kalimat negatif Intro. Gitu kan Udah contoh juga Jangan sih sudah Just know what record sudah Error sudah Nah, ini sekarang kita punya variasi nih Apa variasinya? Namanya adalah Contraction atau penggabungan Apa yang digabung memang? Oranges Di sini yang kita gabungkan Yaitu adalah antara verb Auxiliary Dengan not Nah, kan biasanya kita Meletakkan notenya setelah auxiliary-nya Is not Will not Nah, ternyata antara will, antara auxiliary Will dan teman-temannya auxiliary semua Dengan notenya itu, dia bisa kita Gabungkan dengan notenya Bisa kita contraction Gitu, hanya saja memang Walaupun nanti kita contraction Gitu ya, harus dipahami bahwa Contraction, dalam bahasa manapun Seingat saya dan setahu saya Biasanya penggabungan itu dia Sifatnya informal Gitu ya, jadi boleh digabung Teman-teman dia sifatnya informal Jadi bagus lagi kalau teman-teman maunya formal, ya bagus kalau dia Dipisah, tulisannya tetap dipisahkan Cuma di sini istilahnya boleh, dan kita belajar tentang Di sini penggabungannya jadinya seperti apa Nah, untuk auxiliary-nya kita kumpulkan Di sini, semua auxiliary-nya Berarti ada keluarganya B, ada IS, M, R Gitu ya, ada keluarganya have Have, has, had Mengkap Warganya do, do, does, did Sama modal Ada will, shall, would, sama, should Kita gabungan dengan not Nah, bagaimana jadi penggabungan? Ya, kita mulai dari yang pertama Yaitu ada IS Kalau kita gabungan dengan not Maka dia menjadi Oke, dia menjadi ISN'T Nah, jadi not-nya digantikan dengan tanda Apusul, kemudian digabungan tulisannya isn't, kemudian kalau are berarti menjadi oke, menjadi aren't nah, gitu ya kalau am berarti menjadi menjadi amant amant, bagaimana perlu harus disana, amant-amant saja bukan itu amat ya, jadi disini am dengan not, dia tidak bisa kita construction-kan, tidak bisa kita gabungan menjadi amant seperti ini, jadi tidak ada penggabungan am dengan amant menjadi amant artinya apa? am, dia tidak boleh kita gabungkan dengan not, maka am dengan not dia selalu terpisah, am not tidak bisa construction, tidak ada construction-nya, kalau ada am dengan not bisa kita construction, tidak menjadi amant ini ada pengecualian ya saya tuliskan warna yang lain, tapi jadinya adalah aren't loh, are-are-are dari kata are, nah, ya memang am, dia bisa menjadi aren't boleh jadi aren't, itu pun hanya dalam satu kondisi, dimana yaitu ketika teman-teman belajar tentang tentang apa, tentang apa tentang question tank hanya ada di dalam question tank saja nah, jadi am bisa menjadi aren't, kalau dalam talimat question biasa tidak boleh ya menjadi aren't jadi kalau misalnya I am not a teacher, tidak boleh menjadi I are a teacher, tidak boleh oke, kemudian kita ke was kalau di gabungan dengan not, maka menjadi oke, menjadi wasn't nah, kemudian kalau were menjadi oke, menjadi weren't oke, kemudian kalau have menjadi haven't kudang-kudang itu haven't haven't nonton aku mau aku mau itu kayak penonton ya, has menjadi oke, has yaitu dia menjadi hasn't oke, kalau had berarti menjadi hadn't nah, gitu kemudian kalau do menjadi oke, menjadi don't kalau does berarti menjadi oke, menjadi doesn't terus kemudian kalau did berarti menjadi oke, menjadi didn't kemudian kalau will berarti menjadi willent kalau shall berarti menjadi shallant dan kalau will berarti menjadi wouldn't kalau should berarti menjadi oke, shouldn't seh, 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 seh kok ada yang amin ya kok willen apa itu willen nah jadi, disini kalau will dengan not kalau kita kabungkan dia bukan menjadi willen shall juga begitu bukan shallan sampai kata jadi shallan please, gitu ya bukan ya jadi bukan willen ataupun shallan jadi, tidak ada contraction will menjadi willen atau shall menjadi shallan jadi, kalau will dengan not kalau kita contraction nanti dia menjadi moon nah berubah tulisannya ya shall juga begitu menjadi shall tapi menjadi shall Nah, itu untuk penggabungannya Begitu ya Eh, sini bisa teman-teman gunakan Kalau bisa nulis Yang tidak terlalu panjang gitu ya Bisa teman-teman singkat Eh, sorry, bukan disingkat, digabung Kalau disingkat itu namanya abbreviation Abbreviation kalau disingkat itu Jadi kalau misalnya M not disingkat berarti A N Nah, begitu Kalau penggabungan itu digabungkan Ada yang dibuang sedikit Nah, itu namanya contraction Terus sekarang kita ke contoh Bagaimana mengaplikasikan tentang contraction ini Dalam sebuah kalimat Yang dia berbentuk negatif Atau negatif-interrogatif Kita akan contoh kalimat yang pertama Di situ mana formnya? Ok, broke Kemudian subjeknya She Broke disitu diikuti dengan Apa ini? Ag sebagai objek Karena objeknya cuma satu Berarti karakternya Ag, MV Karena MV berarti ini sebagai D, O Berupa rangkaian apa? Ok, D, O Berupa rangkaian non-price Nah, dia akan kita ubah Menjadi bentuk negatif Nah, harus tahu dulu Tensisnya apa ini? Broke Bentuk apa ini? Broke Ok, bentuk PT Berarti tensisnya adalah Ok, tensisnya adalah Simple pass Sekarang kita ubah ke bentuk yang negatif Awas, jangan lupa Kalau dia simple pass Negatif Perhatikan dulu Apakah dia verbal Atau non-verbal Kebetulan sudah ada kata Broke Yaitu berasal dari kata Break Ok Jadi bentuk PT Dari break Sorry Break Karena dia ada bentuk PT Dari break Berarti keluarganya B, bukan Karena bukan Berarti ini namanya adalah Kalimat yang verbal Karena verbal Ketika negatif Maka harus kita datangkan Keluarganya Ok, keluarganya do Simple pass Itu yang Ok, yang did Nah, berarti jadinya akan jadi Katik-katik She Ok, did Not Berarti ke bentuk P Break The clause Nah Did they Nah, disini Did not-nya sama seperti disini tadi Yaitu dia bisa kita Contraction Gitu ya Did not Kalau kita contraction-kan Maka dia bisa menjadi Oke, bisa cukup menjadi Didn't Nah, gitu She didn't break the clause Negatif-interrogatif Jadi tinggal kita pindahkan nih Did-nya ke sebelum subget-nya Berarti Jadinya Ok, did She Ok, kemudian Not Break Break The clause Jangan lupa Tanda baca-nya adalah Tanda tanya Nah Kan tadi not-nya bisa kita Contraction Itu kita gabungkan Gimana ini gabungnya Ini kan dibisa oleh subjek Nah, maka ini not-nya Dia bisa kita pindahkan Di sebelum Subject-nya Dia bisa ikut sama Date-nya di depan Nah, kalau diikutkan Berarti menjadi Oke, menjadi Didn't She Nah, gitu Jadi bisa Did she not Formalnya Informalnya boleh di dalam Jadi Didn't she Break the clause Nah, jadi ketika Ini Aturannya Ketika anak Dia ikut ke depan Di sebelum Subject-nya ikut Sama auxiliary-nya Seperti ini Maka Dia Harus Di contraction Wajib di contraction Jadi tidak boleh Kalau teman-teman Misalnya ikut Dengan di depan Jadi seperti ini Did Not She Nah, ini tidak boleh Oke, begini tidak boleh Jadi kalau mau Ikut ke depan Not-nya Maka wajib De contraction Seperti ini Didn't Kalau tidak mau di contraction Jangan di kedepankan Taruh di belakang Did she not Nah, begitu ya Kita ke contoh Nomor 2 Mana obnya Oke, obnya adalah Di R Selainnya They Sehingga Keluarganya siapa Oke, pastinya Dia keluarganya B Berarti karakter Rupanya pasti adalah LB Berarti Brave Sebagai CS Kalau dia CS Berupa rangkaian apa ini Intinya di Brave Berarti Oke, rangkaiannya adalah Adjective Phrase Kita ubah CX-nya Berarti yang kita berbeda Adalah R Nah Keluarganya siapa ini Keluarganya B R Bentuk AI Berarti TENSIS-nya adalah Simple Present Karena dia keluarganya B Berarti simple Present yang Non Verbal Nah Maka tidak perlu Kita datangkan keluarganya Do Langsung saja Negatif Kita letakkan Not-nya Di setelah R-nya Berarti menjadi They Are Not Brave Not Nah Seperti tadi juga Antara R-nya Dengan not-nya Dia boleh kita Contraction Menjadi Oke, menjadi Aren't Gitu Kita buat menjadi Negatif Di krokratif Tinggal kita pindah R-nya di sebelum Subject-nya Menjadi Are They Not Brave Enough Nah Gitu Terus kemudian Arsalan-nya bisa kita Contraction juga Menjadi Oke, menjadi Are They Nah, gitu Tapi tidak boleh ya Karena They Tidak boleh Ingat Bahwa kalau di depan Harus di Contraction Begitu Untuk penggunaan Contraction Dalam kalimat Jadi teman-teman Boleh meng Contraction Dengan cara Seperti itu ya Oke Untuk materinya Kali ini Cukup sederhana Simpel-simpel saja ya Cuma membuatnya Menjadi Contraction Silahkan Kalau misalnya Membuat kalimat Oh ada Absolutely Ketemu dengan Not nih Nah, coba Di Contraction Boleh Seperti itu Kalau pengen tahu lagi Materi kita Di sini ada apa lagi Masih penasaran Terus saja Stay tuned Dimana Kalau bukan di sini Oke Dan sampai jumpa Di video kita berikutnya Materi kita berikutnya Kalau bukan Zona Bahasa Dan Pastinya masih Dengan Smart ALC Terima kasih